Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Syedara Lun Saat ini Syedara dan beberapa tim Dari Redaksi Serami Indonesia Sedang berada di Kapal Motor Penumpang Atau KMP Aceh Hebat 2 Menuju ke Sabang Nah Syedara Lun Seperti yang bisa anda lihat nih sekarang Syedara sedang ada Di ruang kemudi Kalau biasanya kita Ke Sabang cuma naik kapal Cuma ada di samping-samping lihat laut Kali ini kami akan menunjukkan kepada anda Cuma nasih kapal kemudi Jadi tonton video ini sampai habis ya Syedara Lun Setiap kapal memiliki anjungan Yaitu ruang nahkoda Dimana ditempatkannya roda kemudi kapal Ruang tersebut berisi Peralatan navigasi Untuk menentukan posisi kapal Biasanya terdapat Kamar nahkoda Dan kamar radio Kali ini Serambides.com Berkesempatan melihat ruang komando Atau navigasi Dari kapal motor penyeberangan Aceh Hebat 2 Yang sudah menuju Buat buah buahan balohan Sabang Pada 8 Mei 2024 Anjungan ditempatkan pada posisi Yang mempunyai cara pandang yang baik Ke segala arah kapal Disebut kemudi kapal yang satu Di antaranya berfungsi mempertahankan Stabilitas kapal dari arus laut Dan angin agar tetap pada rute Jika angin dah arus mengarah ke barat Maka kemudi kapal menyeimbangkannya ke timur Kemudi ini bisa juga disebut sir kapal Yang mengendalikan kemudi disebut curu kemudi Ruang komando ini Tidak semuanya dioperansikan oleh makoda Ada beberapa mualim Atau asisten makoda Yang berjaga pada masing bidang alat Sebagai informasi KMP Aceh Hebat 2 Akan terus berlayar secara reguler Untuk melayani penumpang Dari penda Aceh maupun dari Sabang Sedangkan mengenai jadwal Dan beberapa halenya Akan menjadi wewenang pihak ASDB Kapal dengan bobot 1100 GT ini Memiliki kapasitas penumpang 377 orang Dan 25 unik mobil KMP Aceh Hebat 2 ini Diproduksi oleh PT Adil Luhung Sarana Segera Bangkalan Madurai Jawa Timur Saat ini seluruh izin KMP Aceh Hebat 2 Berkait pelayaran sudah rampung Pengelolaannya pun Sudah diserahkan kepada pembina ASDB Selesu operator Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!